Kepolisian Daerah atau Polda Jambi akan mengerahkan 95 personil polisi gabungan untuk pengamanan haji tahun 2024. Selain personil Polda Jambi, pengamanan juga akan dilakukan bersama TNI dan Satpo PP. Disampaikan oleh Kasubit Penmas Bithumas Polda Jambi, Kompol Muhammad Amin Nasution, saat diwawancarai awak media pada Senin 3 Juni 2024. Polda Jambi menurunkan 95 personil gabungan dalam rangka pengamanan jamaah haji 2024. Lanjutnya, para personil gabungan tersebut bertugas melakukan pengawalan jamaah calon haji atau JCH di satu titik, yakni di Asrama Haji, Embarkasi Haji Antara atau EH Provinsi Jambi yang terletak di kota baru, kota Jambi. Dirinya mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan khusus dari Polda Jambi, namun pengamanan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah haji 2024. Selain itu, Kompol Amin mengatakan, dalam pengamanan ini, Polda Jambi juga membackup personil Polresta Jambi. Pengamanan di Asrama Haji Jambi juga dilakukan bersama personil TNI dan Satpo PP, baik Satpo PP kota Jambi maupun Provinsi Jambi. Untuk pengamanan Polda Jambi ini, Polda Jambi telah membuat surat lintah kepada personil yang untuk ditempatkan di Asrama Haji, itu sekitar 95 orang. Dalam hal untuk pengamanan area dan termasuk jalan lintas yang akan dilalui oleh bus ataupun yang menggunakan Polda Jambi. Ini personil gabungan Pak ya? Ya, itu sudah disuluh oleh dari Polda Jambi. Ada kebijakan khususnya tidak ada, yang jelas itu tetap dari Polda Jambi memberikan rasa aman dan nyaman kepada para haji yang berangkat dan berharap, mendoakan, semoga menjadi haji yang wabur. Titik pengamanan Pak, ada mana ya? Di Asrama Haji, seputar Asrama Haji.